Lencana Pembunuh Naga Jelit 20 Gak Lemkun adalah seorang lelaki aneh dari dunia persilatan, bukan saja bakatnya bagus, otaknya juga cerdas, hal mana menimbulkan sifat tinggi hati pada dirinya. Ketika mendengar pertanyaan tersebut, ia segera tertawa dingin kemudian sambil menggertak gigi dia maju beberapa kaki lagi ke depan. Tapi gelombang udara panas yang berhembus datang kian lama kian bertambah kuat, ia merasakan sekujur tubuhnya hampir musnah rasanya, peluh yang mengucur keluar bagaikan hujan deras, ketika menetes ke tanah segera berubah menjadi uap putih dan lenyap tak berbekas. Sambil menahan penderitaan, jawabnya, aku tidak takut mendadak gadis berbaju perak itu mendekati tubuhnya, lalu berkata, aku paling suka dengan watak yang berjiwa seperti kau sambil berkata, dengan telapak tangannya yang putih mulus di cekalnya lengan Gak Lemkun. Segulung udara dingin yang menyegarkan dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Gak Lemkun segera merasakan udara panas yang menyerang tubuhnya lenyap seketika itu juga, penderitaan yang menyiksa tubuhnya ikut pula berkurang, kenyataan ini membuatnya menjadi terkejut bercampur keheranan. Dengan cepat ia berpikir, heran, kenapa dia tidak takut panas? Kenapa pula dari balik tubuhnya bisa berhembus keluar hawa sedingin ini ketika dilihatnya tangan si Nona yang putih halus itu hendak memegang tangannya, dengan cepat ia berkelit ke samping sambil serunya, antara laki-laki dan perempuan ada batas-batasnya, lebih baik Nona bisa eko dikit menjaga diri gadis berbaju perak itu menghela nafas sedih. A-A-A-I, mengapa sikapmu begitu dingin dan sama sekali tidak berperasaan keluhnya? Aku sama sekali tidak bermaksud menghina atau memandang rendah diri Nona gadis berbaju perak itu gelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang lagi. A-A-A-I, kau memang seorang manusia aneh yang menyenangkan, tapi kau pun seorang laki-laki yang mengemaskan seperti apa yang kau kaptakan, mungkin aku adalah manusia macam begitu gadis berbaju perak itu segera tertawa cekikikan. Tapi aku amat suka denganmu tambahnya. Perkataan itu diucapkan dengan jujur dan terbuka, dari atas wajahnya sama sekali tidak ditemukan kepalsuan atau kekurapuraan, bahkan sehabis mengucapkan kata tersebut ditatapnya wajah Gaklem Kun dengan sinar mata penuh rasa cinta. Diam-diam Gaklem Kun merasa terkesiap, sengaja dengan suara dingin dia berkata, apakah tujuanmu mengajak aku memasuki istana api ini hanya untuk menyampaikan kata-kata itu bukan gadis berbaju perak itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku hendak menciptakan dirimu sebagai manusia yang paling tangguh di dunia ini dengan cepat Gaklem Kun menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku sama sekali tak berminat untuk menjadi manusia nomor satu dalam dunia ini, aku hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan budi dan dendam di antara kita berdua, asal ini sudah beres maka hatiku pun merasa puas, maksud baik nona biarku terima dalam hati saja seusai berkata di alantes putar badannya dan siap pergi meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar seru gadis berbaju perak itu mendadak sambil menyambar tangannya. Gaklem Kun menjadi tertegun. Kau masih ada urusan apalagi pelan-pelan gadis berbaju perak itu menghela nafas sedih. Apakah tujuan dari gurumu menyuruh kau datang kemari untuk menerima lencana pembunuh naga ini ia bertanya. Sekali lagi Gaklem Kun tertegun. Suhu sama sekali tidak meninggalkan pesan apa-apa, karena dia keburu sudah mati lebih dulu gadis berbaju perak itu segera tertawa sedih. Sungguh mengharukan dan kasihan, tapi ibuku jauh lebih mengenaskan lagi setelah gelengkan kepalanya berulang kali, tiba-tiba dua titik air matu jatuh berlingang membasai pipinya. Ia berkata lebih jauh, ketika Suhumu menyerahkan lencana pembunuh naga tersebut kepada ibuku dulu, dia pernah berkata bahwa 20 tahun kemudian jika ada seorang jago lihai yang tiada tandingannya muncul di kolong langit, maka orang itu pasti adalah muridnya ibu tidak percaya, setelah menerima lencana itu dia bersumpah kepada gurumu dengan menyatakan bahwa 20 tahun kemudian lencana pembunuh naga ini pasti akan terjatuh ke tanganku. Karena sumpah itu mereka berdua menjadi berselisih dan akhirnya mengakibatkan pertengkaran hebat, baru untuk pertama kali ini gak lemkun mendengar kisah tentang gurunya, buru-buru dia berseru, Jadi kalau begitu lencana pembunuh naga ini adalah benda yang harus diperebutkan di antara kita berdua yaa, dalam kenyataan memang demikian, tapi agaknya aku sudah tiada harapan lagi gak lemkun tidak mengerti apa yang dimaksudkan sebagai tiada harapan lagi itu? Tapi ia tahu bahwa hal ini pasti ada alasannya Pemuda ini tahu gurunya Tok Liyong Cuncu adalah manusia yang amat memandang tinggi soal menama, maka jika dia pernah bersumpah demikian, itu berarti gurunya telah memperhitungkan bahwa lencana pembunuh naga itu pada akhirnya pasti akan menjadi miliknya Mendengar kisah tersebut gak lemkun segera mengambil keputusan di dalam hati, pikirnya, suhu tewas dalam keadaan yang mengenaskan sebelum meninggal dia pun meminta kepadaku untuk mencemerlangkan kembali namanya serta membalaskan dendam atas sakit hatinya, Jikalau lencana pembunuh naga memang benar merupakan benda yang dipersenketakan antara suhu dengan Tian San Soat Li, maka bagaimanapun juga aku harus berusaha untuk mendapatkan benda itu berpikir sampai di situ, sambil tertawa terbahak-bahak dia lantas berkata, Masa depan Nona masih terbentang luas, kenapa kau mengatakan kalau sudah tiada harapan lagi gadis berbaju perak itu menghela napas panjang Sejak ibu melahirkan aku, ia sudah ditakdirkan untuk kalah, aku pun telah bersiap-siap untuk tidak berebut denganmu, tapi di pihak yang lain sudah dipastikan akulah yang bakal Menang, cuma dalam bagian apakah itu, maaf kalau aku tak bisa memberitahukan kepadamu kata-kata yang mengandung maksud mendalam ini sungguh membuat orang merasa bingung dan tercengang Dengan cepat gelak lem kun menjura Terima kasih banyak atas kesediaan Nona untuk memenuhi harapanku, aku mengucapkan terima kasih lebih dulu gadis berbaju perak itu segera menangkap tangan pemuda itu, kemudian katanya, sekarang aku boleh memegang tanganmu Bukan aku tidak tahu jawab gak lem kun dengan wajah merah membara karena jengah Gadis berbaju perak itu menghela napas sedih, katanya lagi, kau jangan menganggap aku ini rendah dan tak tahu malu sengaja hendak bermesraan denganmu Sebab jika aku tidak berbuat demikian, maka jangan harap kau bisa memasuki istana api ini walaupun di luar gak lem kun tidak berkata apa-apa lagi, namun dalam hatinya merasa amat setuju dengan kata-kata tersebut Dengan sepasang biji matanya yang jeli, gadis berbaju perak, itu melirik sekejap ke arahnya, tiba-tiba ia tertawa merdu Agaknya ia telah berhasil menebak suara hatinya, maka sambil tertawa kembali katanya, apakah kau tidak merasa heran kenapa aku tidak takut dengan hawa panas disini gak lem kun ikut tertawa Semenjak tadi aku sudah merasa keheranan, hanya saja aku tak tahu bagaimana harus bertanya ke semuanya ini adalah disebabkan oleh khasiat lencana pembunuh naga tersebut Di atas lapisan lencana itu terdapat selapis batu kemala dingin yang berasal dari tanah bersalju, kemala dingin itu merupakan tandingan dari kobaran api disini Bila kau berada dekat denganku, maka kau tak akan merasa takut lagi dengan panasnya kobaran api di tempat ini Begitulah, sambil bersendagurau tanpa terasa mereka sudah masuk puluhan kaki lagi ke dalam istana api Sementara itu jelatan api sudah membara di empat penjuru, di setiap sudut ruangan hanya gumpalan api yang membara saja yang dapat dijumpai Ini membuat pemandangan di situ berubah menjadi merah membara Keajaiban Allah memang tak bisa dibicarakan dengan kata-kata, oleh karena mereka berdua memiliki kemala dingin yang merupakan tandingan hawa panas Maka kedua orang itu bisa lewat dengan selamat di mana mereka berjalan, di situ kobaran api menyikir dengan sendirinya, bahkan tanah yang mereka lalui pun ikut terasa menjadi dingin Ga'lem kun merasakan suatu keandahan yang luar biasa, ia hampir tak percaya kalau dirinya masih bisa hidup segar bugar dalam isana api Tapi kenyataan berbicara demikian, sekalipun merasa heran juga tak ada gunanya Mendadak, dari arah depan sana berkumandang suara auman yang aneh sekali Menyusul auman yang keras dan memekikan telinga itu, terdengar suara gesekan tanah yang keras diikuti getaran gempa yang kuat melanda dinding batu di sekitar sana Paras muka gadis berbaju perak itu kontan saja berubah hebat, serunya tertahan, aduh celaka, naga api telah munculkan diri naga api ulang ga'lem kun tak kalah kagetnya Baru selesai mereka berkata, tiba-tiba dari depan sana muncul sebuah makhluk aneh yang berbentuk mengerikan Empat buah meter raksasa yang menonjol keluar terpanjang pada dua buah kepala aneh yang besar Sambil bergerak maju betul lidahnya yang merah tiada hentinya menyemburkan kobaran api besar Sejak dilahirkan di dunia, belum pernah ga'lem kun menjumpai makhluk raksasa seaneh ini Saking kagetnya dia sampai berdiri mematung di sana Selapis hawa murung menghiasi pula wajah nona berbaju perak itu, katanya, sepanjang hidupnya makhluk aneh ini hanya makan api Sekarang kita tak bisa maju ke depan, entah bagaimana baiknya apakah di dunia ini tiada kare lain untuk menaklukan mereka Tanya gak klaim kun dengan perasaan tercekak Gadis berbaju perak itu menggelengkan kepalanya berulang kali Untuk sesaat aku masih belum berhasil menemukan suatu kare yang baik untuk mengatasi hal ini Mendadak naga api itu menjulurkan kepalanya yang besar dan menerjang ke arah mereka berdua Cepat mundur hardik gak klaim kun Sambil menarik tangan gadis berbaju perak itu mereka mundur ke belakang Dengan cepat telapak tangan kanannya didorong ke depan Belah amoleh tenaga pukulan yang sangat dasyat tersebut Tubuh naga api tersebut hanya goncang sedikit saja Bukan saja tidak menjadi takut sebaliknya malah meraung keras Mengikuti raungan yang amat dasyat tersebut Kobaran api yang membara dalam gua itu makin menghebat Gak lem kun segera merasakan silaunya sinar yang amat menusuk pandangan mata Gadis berbaju perak itu pun menjerit kaget Aduh mataku sakit benar tanpa mereka berdua sadari Kedua orang itu sudah terkena racun panas yang luar biasa dasyatnya dalam dunia ini Untung saja tenaga dalam yang mereka miliki amat sempurna Sehingga racun itu tak sampai bekerja cepat Pada saat yang kritis inilah Mendadak gadis berbaju perak itu mengeluarkan lencana pembunuh naga dari sakunya Sambil menghelana pasia mengeluh bisa atau tidak melewati bencana ini Terpaksa kita harus tergantung pada tindakan ini Lencana pembunuh naga itu segera diayunkan ke tengah udara Kemudian digoyangkan berulang kali Tiba-tiba suatu peristiwa aneh telah terjadi Tersorot oleh cahaya yang memancar keluar dari lencana pembunuh naga tersebut Mendadak naga api itu mundur ke belakang dengan ketakutan Bahkan sikapnya tampak mulai gugup Sambil maju ke depan Gadis berbaju perak itu segera membentak Mengapa masih belum enyah dari sini Naga api itu menjerit sedih Tanpa membuang waktu lagi Dinatang tersebut memutar badannya dan berlalu dari situ Dalam waktu singkat tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Setelah naga api itu lenyap dari pandangan Gak lem kun baru menghembuskan napas lega keluhnya di hati Oh oh, sungguh berbahaya Mereka berdua tak berani berhenti lebih lama lagi Di situ cepat-cepat kedua orang itu angkat kaki dari sana Dan melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam istana api Tiba-tiba, kedua orang itu sama-sama berdiri tertegun Pada ujung istana api itu terdapat sebuah selokan kecil yang melingkar ke sana Kemari sebagai sungai Sungai itu telah menghadang merapatnya kobaran api lebih ke dalam Tepat berseberangan dengan gua api itu Tampak rumput tumbuh dengan suburnya Aneka warna bunga menyiarkan bau yang harum semerbat Ternyata di situ terdapat sebuah tempat yang sangat indah bagaikan Nirwana Di atas permukaan rumput nan hijau Lamat-lamat berlapiskan salju tipis yang menambah sedarnya suasana Kejadian aneh memang bisa dijumpai di dalam dunia yang penuh keajaiban ini Siapa yang akan menyangka kalau di tepi neraka yang panas bisa terdapat sebidang tanah yang subur dengan udara yang segar? Tidak mengalami sendiri, siapa pan tak akan percaya kalau hal ini merupakan suatu kenyataan Dengan wajah berseri dan penuh kegembiraan, gadis berbaju perak itu berteriak Oh oh, tempat ini sungguh merupakan sebuah tempat yang sangat indah sekali Gakulem kun tertegun pula menghadapi kejadian itu, tiba-tiba ujarnya Coba kau lihat mengikuti arah yang ditunjuk Dari bawah bunga sakura yang sedang mekar tiba-tiba muncul seorang gadis berbaju merah Dengan mengitari sungai kecil itu, dengan cepat mereka berdua lari mendekati gadis itu Gadis berbaju merah yang berdiri di bawah pohon BWE itu memiliki wajah yang cantik Jelita bagaikan bidadari dari kahyangan, ditambah suasana yang permai dan pemandangan indah di situ Membuat siapapun merasa seolah-olah dirinya sudah tiba di dalam suarga loka Semua keajaiban yang terbentang di hadapannya ini membuat Gakulem kun tertegun dan berdiri termangu untuk beberapa saat Pikirnya, gadis berbaju perak ini sudah terhitung gadis cantik kerupawan yang tiada keduanya di dunia ini Tapi bila dibandingkan dengan gadis berbaju merah ini, maka ibaratnya kunang-kunang dengan rembulan Sungguh nyata sekali bedanya aku benar-benar tak percaya kalau di dunia ini benar-benar terdapat gadis secantik ini Mendadak terdengar suara yang dingin tapi lembut berkumandang di sisi telinga mereka Kedengaran gadis berbaju merah itu berkata Kalian jangan menyentuh aku kenapa tanya gadis berbaju perak itu tertegun Mencorong sinar tajam dari metu gadis berbaju merah itu, sahutnya pelan Tubuh kasarku telah mati tapi sukmaku masih utuh Bila kau menyentuh diriku maka sepanjang masa aku tak dapat menitis kembali Gadis berbaju perak itu menjadi bergidik Kau ini manusia atau setan bisiknya Paras muka gadis berbaju merah itu sama sekali tanpa emosi Kecuali sepasang biji matanya yang masih bisa bergerak Sekujur badannya seperti telah mati saja Berdiri kaku di situ tanpa berkutik barang sedikit pun juga Setelah menghela nafas panjang Ia menerangkan Sudah hampir 60 tahun lamanya aku berdiri terus di sini Karena melanggar pantangan aku dikirim kemari oleh Pemilik istana api Dan hari ini kalian telah datang ke sini Berarti aku bisa menitis kembali 60 tahun Apakah selama ini kau berdiri terus di situ Tanya Seng Nona Benar selama 60 tahun lamanya Siang malam aku selalu berharap Ada orang yang membawa lencana pembunuh naga datang kemari Aku pun selalu berharap pendatang itu adalah seorang gadis Kalau tidak Kenapa harus demikian tukas gak lemkun keheranan Hanya seorang gadis yang bisa membuatku menitis kembali Aku akan meletakkan sukmaku yang masih utuh Dan tak mau membuyar ini ke dalam tubuh kasar gadis tersebut Dengan demikian walaupun jasadku telah mati Sukmaku masih hidup Tentang apa sebabnya bisa demikian Hingga kini para ahli ilmu sukma masih giat melakukan penyelidikan Jadi kalau begitu Kau hendak menggunakan tubuhku sebagai tempat penitipan sukmamu Seru gadis berbaju perak itu terperanjat Ya benar Inilah keberuntungan musahut gadis berbaju merah itu Pada enam puluh tahun berselang aku Ang ih kim cha Tusuk kundai emas berbaju merah Adalah perempuan paling cantik di dunia ini Setelah sukmaku masuk ke dalam tubuh kasarmu Maka bukan saja kau akan menjadi gadis paling cantik di dunia ini Kau pun akan menjadi manusia yang paling tinggi ilmu silatnya di seantro jagat Pada saat itulah mendadak Gaklem kun menyeka matanya dengan kesakitan sambil mengeluh Aduh, kenapa dengan mataku? Gadis berbaju merah itu menjawab Kalian sudah terkena serangan racun api yang menyusup ke dalam tubuh kalian berdua Walaupun lencana pembunuh naga bisa melawan pengaruh racun api itu Namun hanya mati yang tak sanggup menahan diri Dalam satu jam mendatang kalian akan menjadi buta Habis-habislah sudah segala sesuatunya Kalau Gaklem kun benar-benar menjadi buta Maka segala sesuatunya benar-benar akan selesai Oh oh, tak mungkin Keluh Gaklem kun sambil menggosok terus matanya yang sakit Kalian tak usah panik kembali Gadis berbaju merah itu berkata Di bawah kakimu terdapat sebuah bunga BWE merah Di situ terdapat dua lembar daun yang lebar Bunga itu tumbuh oleh panasnya api dari dasar bumi Jika kalian berdua memakannya Maka bukan saja racun yang menyerang mati Kalian akan sembuh dengan sendirinya Bahkan bisa pula membuat kalian berdua Selamanya memiliki tenaga yang melampaui siapapun Dan tiada tandingannya di dunia ini Ketika gadis berbaju perak itu menundukkan kepalanya Dan memperhatikan tempat yang dimaksud Benar juga Ia temukan di situ tumbuh sebuah pohon bunga BWE yang Berwarna merah membara Di sisinya tumbuh dua lembar daun yang berwarna merah pula Seperti darah Daun itu tampak segar, merah dan menyenangkan Cepat-cepat mereka berdua memetik daun itu dan ditelannya Betul juga, tak lama kemudian meti mereka yang sakit telah sembuh kembali Seperti sedia kalah Pelan-pelan gadis berbaju merah itu berkata lebih lanjut Adapun tujuan adanya lencana pembunuh naga dalam dunia adalah Untuk menolong diriku dari penderitaan Orang yang akan menolongku ini bisa memperoleh tambahan tenaga Dalam sebesar puluhan tahun hasil latihan Itulah yang diinginkan oleh setiap umat persilatan yang berada di dunia ini Mendadak paras muka Gakulem kun berubah menjadi merah membara Dari balik matanya tiba-tiba memancar keluar serentetan sinar yang aneh sekali Sedangkan gadis berbaju perak itu pun memperlihatkan gejala yang sama Sepasang pipinya berubah menjadi merah membara Bagaikan buah toy yang masak merah di antara putih yang menyelimuti pipinya Membuat ia tampak lebih cantik Suatu gejolak api asmara yang tiba-tiba membara dalam dada Gakulem kun Membuat pemuda itu tak sanggup mengendalikan diri Akhirnya seperti harimau kelaparan ia menubruk ke depan Lalu merangkul gadis berbaju perak itu erat-erat Ketika tubuhnya disambar oleh pemuda itu Ternyata gadis berbaju perak itu pun menjatuhkan diri ke dalam pelukannya Malah kemudian ia balas merangkul pemuda itu Dan menempelkan bibirnya yang mungil itu ke atas bibir Gakulem kun Ketika empat lembar bibir saling menempel dan berciuman Tubuh mereka berdua sama-sama bergetar keras Membutuhkan, membutuhkan, tiba-tiba muncul suatu kebutuhan mendadak dalam hati mereka berdua Sambil memejamkan matanya, kata Nona berbaju merah itu Barang siapa mendapatkan lencana pembunuh naga dia harus menjadi suami istri Ini sudah ditakdirkan semenjak dulu Ketahuilah bunga BWE merah yang kalian makan itu adalah yang yang BWE Bunga BWE perjodohan Jika birahi yang merangsang di tubuh kalian tidak disalurkan Maka darah dalam tubuh kalian akan meledak yang mengakibatkan kematian secara mengerikan Kata-kata tersebut diucapkan dengan nada wajar Seakan-akan hal mana sudah pasti akan terjadi Namun kata-kata terakhirnya itu sudah tidak terdengar lagi oleh Gak Lemkun maupun gadis berbaju perak itu Mereka hanya merasakan pergolakan napsu birahi yang sangat hebat di dalam hatinya Membuat siapapun tak sanggup mempertahankan diri Api birahi telah berkobar dalam dada Gak Lemkun Tiba-tiba ia berbisik lirih Adiku sayang, aku ingin Eh, aku, aku pun ingin Sahut Nona berbaju perak itu lirih Bersediakah kau serahkan kesucianmu kepada ku disik Gak Lemkun lagi dengan kesadaran makin punah Kesadaran si Nona berbaju perak pun sudah makin pudar Dengan suara merayu sahutnya Pintu kesucian telah lama menanti kedatangan kekasih Oha Engkoh kun, cepatlah labuhkan sampanmu dalam dermagaku Dengan gerakan yang cepat Gak Lemkun mulai melepaskan pakaiannya satu persatu Dari gaun, baju dalam, sampai celana dalamnya Kemudian membelai, meremas dan merabahnya dengan penuh kenikmatan Dalam waktu singkat, Nona berbaju perak itu telah berada dalam keadaan bugil Tubuh yang putih dan mulus bagaikan salju Ternyata memiliki sepasang payudara yang montok dan menggairahkan Tak hanya yang setengah terbuka yang memperlihatkan sebuah jalur merah yang menongol keluar di sekeliling hutan bakau lebat Gak Lemkun tak sanggup menguasai diri lagi Terutama sesudah menyaksikan belahan selokan yang merah merekah itu Mendadak ia tanggalkan pula semua pakaiannya Lalu menubruk ke atas tubuh gadis itu Menindihnya, merabahnya, meremas payudaranya Dan sampan pun melabuh dengan tenangnya memasuki dermaga Titik-titik merah menghiasi tanah rumput tanan hijau Gak Lemkun tak sanggup mengendalikan birahinya lagi Ia peluk tubuh gadis berbaju perak itu erat-erat Menggerakkan tubuhnya dengan penuh gairah Matanya terpejam rapat Sementara bibirnya merintih melakukan irama syahdu Tampaknya gadis berbaju perak pun tak sanggup mengendalikan kobaran napsu dalam hatinya Dia imbangi gerakan kekasihnya dengan suatu permainan yang menawan hati Dengan napas yang memburu, tetesan keringat yang membasahi tubuh Serta rintihan kenikmatan menciptakan serangkaian pemandangan yang menawan hati Pada saat puncak kenikmatan inilah, mendadak Nona berbaju merah yang berdiri kaku itu jatuh ke atas tanah dengan memperdengarkan suara keras Menyusul kemudian gadis berbaju perak dan Gak Lemkun tergetar keras tubuhnya Dengan cepat mereka tersadar kembali dari pengaruh birahi masing-masing Nasi telah menjadi bubur, sampam pun telah berlabuh di dermaga Sepasang muda-mudi itu hanya bisa saling berpandangan dengan metel, terbelalak dan muka terheran-heran Akhirnya meledaklah isak tangis yang memilukan hati dari Nona berbaju perak itu Ini semua membuat Gak Lemkun merasa pikirannya makin kalut, ia merasa makin bersedih hati Isak tangis gadis berbaju perak itu sungguh memedihkan hati Ia merasa tidak seharusnya keperawanannya hilang dengan begitu saja Atau paling tidak, ia harus dilamar Lebih dahulu secara resmi sebelum mempersembahkan kesucian tubuhnya kepada anak muda tersebut Dengan isak tangis yang tertahan, dia pun berbisik Engkoh kun, sejak kini tubuhku sudah menjadi milikmu Gak Lemkun Merasa hatinya sakit sekali bagaikan diiris-iris dengan pisau Diam-diam ia memaki diri sendiri Gak Lemkun wahai Gak Lemkun, kau telah merusak keperawanan Jicinpeng Sekarang merusak pula keperawanan gadis ini Begitu tegak ke hatimu untuk melakukan kesemuanya itu Ingatlah, Jicinpeng mati lantaran kau Dengan pikiran yang kalut, ia lantas mengangguk berulang kali Aku tahu, aku dapat menjaga dirimu baik-baik Apakah kau hanya akan menjaga diriku saja Tanya si Nona berbaju perak itu dengan wajah tak senang Tercekat hati Gak Lemkun Tidak buru-buru sahutnya Aku dapat mencintaimu sedalam-dalamnya setelah nasi sudah menjadi bubur Apalagi yang bisa dia lakukan kecuali mengakui kenyataan tersebut Semoga saja kau dapat berbuat demikian Kata Nona berbaju perak itu dengan sedih Tiba-tiba terdengar Gak Lemkun menjerit kaget Haah, kau telah berubah betul Paras muka Nona berbaju perak itu mulai terjadi suatu perubahan besar Ia berubah menjadi jauh lebih cantik daripada semula Cantiknya seperti sekuntum bunga mawar Berlipat-lipat kali lebih edah dan ayu daripada dahulu Ada satu hal lagi yang membuat Gak Lemkun merasa tidak habis mengerti Yaitu raut wajah gadis berbaju perak itu Makin lama berubah semakin mirip dengan wajah gadis berbaju merah itu Hak kekatnya bagaikan pinang di belah dua saja Tentang mengapa bisa demikian Hingga kinipun kejadian tersebut masih berada dalam penyelidikan para ahli Nona berbaju perak itu merabah pipinya sendiri dengan penuh rasa tak percaya katanya Benarkah aku telah berubah Ia mengira wajahnya telah berubah menjadi jelek Sehingga timbul rasa sedih dalam hatinya Kau berubah lebih cantik kata Gak Lemkun lagi dengan penuh rasa kagum Mereka berdua segera tertawa Tertawa yang muncul dari dasar hati masing-masing quit Mereka berdua tertawa Bah kesal, akhirnya titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Tak usah ditunggu lagi bisiknya, sudah pas tiga kulem kun telah habis riwayatnya, tidak kata Jiki Wuliong sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, to aku ku tak nanti akan mati pelan-pelan Jicinpeng menggelengkan kepalanya. Tenaga manusia ada batasnya, siapakah dapat melawan kobaran api dalam isana tersebut? Adik Wuliong mari kita masuk katanya. Seraya berkata, dengan langkah lebar dia masuk ke dalam istana api tersebut. Pada saat ini, tiga malaikat dari wilayah si Ih sudah tak berani menghalangi mereka lagi, terpaksa ketiga orang jago tersebut menyingkir ke samping untuk memberi jalan lewat bagi Jicinpeng. Buncu buru-buru si nenek berambut putih dari perguruan tanah bercinta membentak, kobaran api di dalam sana amat besar dan kuat, jika kau kesitu maka akan musnah jiwamu Jicinpeng segera berpaling dan tertawa sedih. Apakah aku harus berpeluk tangan belaka katanya? Dengan sedih nenek berambut putih itu berkata, aku tahu akan kesedihan yang mencekam hatimu, tapi perbuatan ini bukan perbuatan yang bisa dilakukan dengan keberanian belaka, siapa yang sanggup melawan api alam yang panas? Jika kau pergi seorang diri, itu sama pula artinya dengan membawa perguruan tanah bercinta menuju ke jurang kehancuran, baik kata Jicinpeng kemudian sambil bertepuk tangan, mari kita pergi bersama. Ucapannya amat tegas sekali, kemudian dengan air matah bercucuran ia berjalan ke arah luar. Tiba-tiba Jikiuliong berteriak keras, kalian berangkatlah lebih dulu aku akan menunggu sehari semalam lagi di sini, jika atau aku belum juga keluar aku baru akan pergi mencari kalian lagi, hubungan batinnya dengan Gak Lampun memang mendalam sekali, ia merasa berat hati untuk meninggalkan tempat itu. Jicinpeng manggut-manggut. Bagus sekali, kalau begitu akan kutunggu kedatanganmu di depan sana katanya. Para jago dari perguruan tanah bercinta telah berlalu, Jicinpeng dengan membawa hatinya yang hancur pun terpaksa harus pergi dari situ untuk menyelesaikan lebih dulu tugasnya yang belum selesai, tapi tak bisa dibayangkan betapa sedih dan menderitanya gadis itu. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Dari kejauhan sana terdengar bunyi gemah lonceng yang pelan, seakan-akan menyambut datangnya kesedihan bagi setiap manusia di dunia ini. Mendadak kilat menyambar-nyambar, diikuti suara gemeruhnya guntur membelah angkasa hujan turun dengan amat derasnya. Di antara kilat yang menyambar-nyambar tiba-tiba tampaklah dua sosok bayangan manusia sedang berlarian di tengah hujan yang amat deras. Karena apa kedua orang itu melakukan perjalanan di tengah badai hujan begini? Dilihat dari langkah mereka yang tergesa-gesa dapat diketahui bahwa suatu peristiwa besar tentu telah terjadi di sana. Sambil membuat air hujan yang bercampur dengan peluh, kiwi hao, rase berekor 9, Kongsunpo dari Bukit Hoasan berkata, Saudara se, percayakah kau dengan kejadian tersebut Giok bin Sinang, kakek sakti berwajah pualam, seikah haipit segera tertawa seram. Tidak percaya pun juga apa boleh buat jawabnya, bukankah kita sudah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri atas kemunculan Tokliong Chuncu? Dulu gak lemkun yang menyamar sebagai Tokliong Chuncu, tapi sekarang, siapa pula yang menyamar Kongsunpo tertawa dingin? Katanya, menurut pendapatmu, mungkinkah Tokliong Chuncu mempunyai seorang murid lagi? Tidak mungkin, tidak mungkin, selamanya perguruan Tokliong Petak pernah mempunyai murid rangkap, Sahut Giok bin Sinang Seikah haipit dari Bukit Sionggo Tai sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Sebetulnya kedua orang itu masih berminat untuk mengincar lencana pembunuh naga, Tapi sejak mendengar kabar tentang munculnya Tokliong Chuncu, setelah melakukan penyelidikan secara diam-diam, Masing-masing segera kabur karena ketakutan, tapi sekarang mereka muncul kembali di sana. Kiwi hao, sin raseh berekor 9, Kongsunpo terkekeh-kekeh dengan seramnya. Heeh, 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 peduli amat apakah Tokliong Chuncu asli atau palsu, hari ini kita harus mencarinya sampai ketemu, Mendengar perkataan itu kakek sakti berwajah pualam seikah haipit segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tentu saja, tentu saja jika hari ini kita tak dapat membuktikannya mungkin hati kita semua menjadi tak tenang, Sekalipun Yan Loset, perempuan iblis cantik, Hong Im sendiri pun tak akan merasa lega, Benar, benar sekali sambung Kongsunpo lagi sambil tertawa, Sehari Tokliong Chuncu belum dilenyapkan dari muka bumi, Berarti sehari pula kehidupan kita harus dilewatkan dengan hati tak tenang, Cuma, walaupun hari ini kita akan dibantu oleh Yan Loset, Bagaimanapun juga harus lebih berhati-hati, seikah haipit tertawa terbahak-bahak. Kedatangan Nona Hang Im kali ini meski diluaran seperti hendak menyelidiki jejak Tokliong Chuncu, Agaknya diam-diam bukan itu tujuan kedatangannya, Agaknya dia datang dengan membawa suatu rencana tertentu, Kongsunpo menjadi tertegun. Dari mana kau bisa tahu tanyanya? Seikah haipit segera tertawa dingin. Mungkin persoalan ini dapat mengelabungi orang lain, Tapi jangan harap bisa mengelabungi diriku, mendadak. Dari balik hujan yang deras muncul sesosok bayangan manusia yang segera menghadang jalan pergi kedua orang itu. Dalam lamat-lamatnya cuaca, Sulit bagi kedua orang itu untuk melihat jelas paras muka lawan, Mereka hanya merasa bahwa orang itu adalah sesosok bayangan hitam yang tinggi besar. Dengan perasaan terkesiap, Seikah haipit segera membentak, Siapa di situ? Orang itu segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 Pokoknya bukan Tokliong Chuncu. Jangan khawatir jawabnya latah. Diam-diam Kongsunpo terkesiap. Apakah kau adalah sekomplotan dengan mereka? Heem. Louis Simcian masih bukan terhitung manusia semacam itu. Jawab orang itu seraya mendengus. Orang itu bukan lain adalah jidpoh Louis Simcian, Panah inti geledek yang mencabut nyawa dalam tujuh langkah, Louis Sentian adanya. Pelan-pelan ia berjalan menghampiri kedua tokoh persilatan itu. Lega hati Seikah haipit setelah mengetahui siapa yang datang, Ia tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 Saudara Louis, Kau menunggu kedatangan kami di tengah hujan deras, Tolong tanya ada urusan apa jidpoh Louis Simcian. Louis Sentian kembali tertawa seram. Kalian berdua melakukan perjalanan sendiri di tengah bukit yang gersang. Apakah tidak merasa bahwa tindakanmu itu terlalu berbahaya? Begitu ucapan tersebut diutarakan seketika itu juga dua orang jago lihai tersebut menjadi amat terperanjat, Tanpa sadar masing-masing mundur selangkah ke belakang. Kongsun Po memandang sekejap sekeliling tempat itu, Kemudian katanya, Saudara Louis kau bukan sedang bergurau bukan Louis Sentian segera mendengus dingin. HMMM, Tanggung aku bukan lagi beromong besar untuk menakut-nakuti kalian dewasa ini. Pihak perguruan Panah Bercinta, Pihak Tieng Pang dan Si Tian San tidak melakukan pergerakan apa-apa, Menunggu dengan tenang, Haah, Haah, Saudara berdua, Coba kalian berpikirlah sendiri. Sengaja ia menghentikan perkataannya itu dan tidak melanjutkan kembali, Hal ini membuat CKH Ipit dan Kongsun Po menjadi tak sabar untuk menanti, Diam-diam mereka gemas akan kekejaman orang. Buru-buru Kongsun Po tertawa lalu katanya, Saudara Louis, Buat apa kau berlagak tuli dan bisu? Bicaralah yang jelas dan terang Louis Sentian tertawa bangga, Katanya, Kalian berdua sama-sama terhitung seorang tokoh persilatan, Apakah kau sama sekali tak tahu akan peristiwa yang telah terjadi belakangan ini? Kongsun Po serta CKH Ipit segera gelengkan kepalanya berulang kali, Mereka termanggu dan merasa tidak habis mengerti. Louis Sentian segera tertawa seram ujarnya, Konon Gak Lemkun serta Tian San Soatli telah masuk ke dalam istana api, Mendengar kabar itu, CKH Ipit kontan saja membelalakan sepasang matanya lebar-lebar. Apakah mereka telah berhasil menemukan ruang rahasia penjaga naga seperti yang kau duga? Kemungkinan besar ruang rahasia pembunuh naga itu telah mereka temukan, Kongsun Po menjadi cemas sekali, Buru-buru katanya pula, Saudara Louis, Tahukah kau benda-benda apa saja yang terdapat dalam ruangan itu? Sengaja Louis Sentian gelengkan kepalanya berulang kali. Aku sendiri juga kurang begitu jelas, Konon dalam ruang rahasia pembunuh naga terdapat dua-tiga macam benda mustika yang sangat langka di dunia ini, Siapa yang berhasil menemukannya, Dia akan menjadi seorang jago persilatan yang tiada taranya di dunia ini, Kata-kata yang diucapkan dengan serius melukiskan seakan-akan peristiwa itu sebagai benar-benar telah terjadi. Seika haipit segera bertepuk tangan, Teriaknya, Kalau begitu kita harus pergi menyaksikannya diang-diam Louis Sentian merasa girang, Ujarnya, Jika kalian berdua mau bekerja sama dengan lohu, Dalam perebutan mestika di ruang rahasia pembunuh naga nanti, Mungkin saja masih ada beberapa bagian harapan, Kongsun Po tertawa seram, He-eh, 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 Rupanya kau sedang mengajak kami untuk berkomplotan Louis Sentian tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 Mungkin saja lohu memang berhasrat untuk berbuat demikian, Tapi sepenuhnya juga demi kalian berdua, Karena kami berdua tanya seikah haipit agak tertegun. Betul, Coba kalian bayangkan, Andai kata kita berhasil mendapatkan barang-barang itu, Maka dunia persilatan sudah tidak terdapat seorang manusia pun yang bisa menandingi kita, Sedangkan kalian berdua pun tak usah takut lagi kepada Tok Liyong Cuncu setelah berhenti sejenak katanya lebih jauh. Adapun tindakan lohu untuk mengajak kalian berkomplot adalah atas dasar dua alasan, Pertama kekuatan lohu seorang tidak cukup, Belum mungkin bagiku untuk bertarung melawan pihak Tieng Pang dan perguruan tanah bercinta, Kedua karena tahun belakangan ini nasibku kurang bujur, Lohu ingin sekali mengajak kalian berdua untuk bersama-sama melakukan suatu usaha besar, Haruslah diketahui, Mereka bertiga semuanya merupakan gembong-gembong iblis yang tiada taranya dalam dunia persilatan, Meskipun di luaran katanya merdu dan enak didengar, Padahal secara diam-diam mereka sedang saling beradu kecerdasan. Kongsun poh segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus sekali kalau begitu, kita tetapkan demikian saja katanya. Lohu pun tidak punya usul lain sambung seikahi pit dengan suara menyeramkan. Dengan mempunyai tujuan sendiri-sendiri, Sudah barang tentu mereka bersepakat untuk berkomplot. Sambil tertawa dingin Louis Sengtian lantas berkata, Seandainya kerjasama ini bisa berhasil, Maka dunia akan menjadi milik kita bertiga besar amat. Kata-kata kalian itu mendadak seseorang berseru sambil tertawa ringan. Ucapan yang muncul secara tiba-tiba itu membuat ketiga orang jago tersebut menjadi tertegun, Mereka tidak menyangka kalau masih ada orang yang bersembunyi di sisi mereka bertiga, Mendengar ucapan itu, Dengan perasaan terperanjat serintak mereka memencarkan diri dan menubruk ke arah tiga arah yang berlainan. Tapi tak seorang manusia pun yang tampak di situ, Mereka pun tidak berhasil mengetahui sumber datangnya ucapan itu. Dengan gusar Louis Sengtian membentak, Kiranya hanya manusia bangsa tikus yang tak berani bertemu dengan manusia baru selesai ucapan tersebut diutarakan, Mendadak orang yang bersembunyi di balik kegelapan itu tertawa dingin. Anjing bermata buta yang tak tahu diri mengikuti ucapan tersebut dari tengah udara melayang datang seorang perempuan yang cantik jelita. Menyaksikan kemunculan perempuan tersebut, Kontan saja sekujur tubuh seikahi ipit gemetar keras. Nona Hang imbisiknya. Orang itu memang tak lain adalah Yan Loset, Iblis perempuan berwajah cantik. Dengan wajah sedingin es Yan Loset mendengus dingin, Kemudian tubuhnya bergerak maju ke depan. Siapakah kalian berdua? Kenapa begitu tak kabur dan tak tahu diri tegurnya dengan suara dingin? Buru-buru Kong Sun Po maju ke depan seraya berkata, Kita semua adalah orang sendiri, Nona Hang harap kau jangan marah-marah dulu Yan Loset mengerling sekejap ke arahnya kemudian mengejek, Siapa yang sudi menjadi orang sendiri denganmu? Tiba-tiba Kong Sun Po merasa dibalik perkataannya ada penyakit tak kuasa lagi merah padam wajahnya, Ia menjadi tersipu-sipu. Nona, kenapa kau musti gusar katanya sambil tertawa jengah? Dari ucapannya itu dapat ditangkap betapa jari dan takutnya jago ini terhadap perempuan tersebut, Membuat Louis Seng Tian yang menyaksikan kejadian itu merasa tidak habis mengerti. Ketika dilihatnya semua ucapan yang diutarakan perempuan itu amat menyudutkan orang, Louis Seng Tian menjadi naik pitam sambil tertawa seram katanya. Siapa kau Yan Loset Hang Im mendengus dingin? HMM! Kalau cuma nyonya besar saja tidak kenal buat apa kau melakukan perjalanan dalam dunia persilatan serunya. Ucapan tersebut semakin menggusarkan Louis Seng Tian ia segera membentak, Rupanya kau ingin mampu sues. Sepasang tinjunya segera diayunkan ke depan melancarkan serangkaian pukulan berantai. Hang Im segera tertawa sinis. HMM, tampaknya masih terhitung hebat juga tenaga pukulan itu ejeknya. Dengan suatu gerakan yang enteng ia mengagus ke samping, kemudian dengan gesitnya meloloskan diri dari ancaman tersebut. Dari kejauhan telapak tangannya diayunkan ke depan, segulung angin pukulan yang sangat kuat bagaikan hembusan angin puyuh dengan cepat meluncur ke depan. Terkesiap Louis Seng Tian menghadapi serangan itu, pikirnya, wah, agaknya perempuan ini mempunyai ilmu simpanan yang mengerikan hati. Dengan cepat ia berkelit pula ke samping lalu sepasang telapak tangannya diayunkan kembali ke depan. Belaam suatu benturan keras yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Tubuh Louis Seng Tian segera tergetar mundur sejauh puluhan langkah lebih, dadanya naik turun, napasnya tersengal-sengal, hampir saja ia muntahkan darah segar. Sebaliknya Yan Lo Set Hang Im cuma tergetar sedikit tubuhnya, dari keadaan tersebut dapat diketahui bahwa tenaga kekuatan yang dimiliki Jip Poh Louis Seng Chiam Louis Seng Tian masih kalah setingkat bila dibandingkan dengan gadis tersebut. Buru-buru seikahi ipit maju ke depan sambil melerai, katanya sambil tertawa. Kita semua adalah orang sendiri, harap kalian berdua jangan menganggap sungguh-sungguh pertarungan ini, cepat Yan Lo Set Hang Im mendorongnya ke belakang, katanya, jika manusia atau semacam ini tidak diberi sedikit pelajaran, dia tentu tak akan tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, tiba-tiba Louis Seng Tian mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Selama setengah abad melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, belum pernah dia mengalami kejadian seperti hari ini, bukan saja dipermainkan seorang perempuan bahkan dihina, diejek dan dicemoh. Baik, katanya kemudian sambil tertawa seram, lohu akan beradu jiwa denganmu paras mukanya segera berubah menjadi serius, senyuman yang semula menghiasi wajahnya kontan saja lenyap tak berbekas. Segenap tenaga dalam yang dimilikinya dihimpun menjadi satu dengan berdiri tegak bagaikan pagoda, ia memang kelihatan lebih berwibawa dan gagah. Yan Lo Set agak tercekat juga menyaksikan sikap tenang lawan, pikirnya. Sungguh tak ku sangka sewaktu tertawa maupun marah, ia masih dapat menjaga ketenangan hatinya, dilihat dari sikap tenangnya yang begitu mantap, rasanya sulit untuk menemukan beberapa orang yang bisa menandinginya dalam dunia persilatan, meskipun dalam hati ia merasa tercekat, namun paras mukanya masih tetap seperti sedia kalah, katanya dengan dingin. Dalam 20 geberakan, kau pasti akan menderita kekalahan total di tanganku. Siapa tahu bukan menjadi marah, Louis sentian malahan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 benarkah? Sikapnya ini sebaliknya malah mendatangkan perasaan makin tercekat dalam hati Yan Lo Set Hang Im, dalam anggapannya Louis sentian pasti akan menjadi gusar setelah dihina olehnya, siapa tahu dia malahan sanggup untuk mempertahankan diri. Dengan perasaan tercekat segera katanya, aku akan mengalah tiga jurus kepadamu, Nah sekarang silahkan turun tangan lebih dulu ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang santai dan pelan, dari wajahnya juga tidak menemukan rasa kaget atau takut, malahan terlintas selapis hawa dingin yang tawar, seakan-akan sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepadanya. Louis sentian tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 daripada menolak lebih baik aku menurut saja, maaf kalau lohu akan turun tangan lebih dahulu, tiba-tiba tubuhnya bergerak maju ke depan telapak tangan kanan dan kirinya secepat kilat menghajar jalan darah Kiesou Hiat di tubuh Hang Im. Sebuah jurus Kim Tui Kisi, palu emas menghantam barat, yang sangat bagus pujian Lo Set sambil berkelit ke samping. Gaya tubuhnya sangat indah tampaknya seakan-akan tidak menggunakan tenaga barang sedikit pun ini membuat Seikaha Ipit dan Kong Sunpo yang berada di sisi kalangan merasa makin takluk diam-diam mereka bersorak memuji di dalam hati. Gagal dengan serangannya, Louis sentian segera berubah jurus, tubuhnya berputar kencang kemudian dari jurus Yao Chi Tam Lem, sambil tertawa menuding langit selatan, diam-diam merubahnya menjadi jurus Mukku Ceng Ciong, Tambur Senja Lon Ceng Pagi, serta Santian Louis Beng, lari secepat sambaran kilat. Ketiga jurus serangannya itu hampir boleh dibilang dilancarkan pada saat yang bersamaan. Diam-diam terkesiap juga Hang Im menghadapi serangan lawan itu, serunya tertahan, Oha, rupanya ada simpanan juga dengan kecepatan tinggi telapak tangannya dibalik, kemudian ia melepaskan sebuah tendangan kilat. Jurus serangan ini digunakan bukan saja dengan gerakan yang aneh dan sakti, kekuatannya juga luar biasa, membuat Louis sentian menjadi termangu-mangu dibuatnya. Dalam keadaan seperti ini, mau tak mau ia harus menarik kembali serangannya sambil mundur, kalau tidak maka tendangan yang sangat aneh itu akan segera menghajar di atas lambungnya. Dalam waktu singkat dua orang itu sudah bertarung sekitar 20 gebrakan lebih. Mendadak Hang Im membentak keras, enyah kau dari sini. Belaam, suatu benturan yang sangat keras berkumandang memecahkan keheningan, tiba-tiba sesosok bayangan manusia terlempar ke tengah udara. Paras muka Louis sentian berubah menjadi mengenaskan sekali, noda darah mulai meleleh membasai bibirnya. Setelah tertawa pergi, katanya, lohu akan beradu jiwa dengan musuh saya berkata, dengan suatu gerakan yang cepat dia menerjang ke muka, dengan cepat suasana dalam gelanggang pun mengalami perubahan yang sangat besar. Terdengar Hang Im menjodet kaget, Haaah, Jipoh Louis Sim Ciam Louis sentian segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau tahu kalau panah ini adalah Jipoh Louis Sim Ciam. Sayang segala sesuatunya telah terlambat. Pada saat yang kritis itulah tiba-tiba Kong Sun Po melompat ke depan dan menghadang di hadapan Louis sentian, ujarnya, Saudara Louis apakah kau tidak merasa bahwa tindakanmu ini adalah membesar-besarkan suatu persoalan yang kecil dengan anak panah inti geledek siap di tangan? Louis sentian menjawab dengan penuh kebencian, Aku tak akan memperdulikan hal-hal semacam itu lagi apakah kau sudah lupa dengan apa yang kau katakan tadi buru-buru Kong Sun Po berbisik kembali. Mendengar ucapan tersebut, seperti baru sadar saja dari impian, Louis sentian terperanjat, kemudian serunya dengan cepat, Saudara Say, Saudara Kong Sun cepat ikuti lohu seusai berkata, dengan langkah lebar dia bergerak lebih dahulu meninggalkan tempat itu. Hong Im segera tertawa terkekeh-kekeh, He-eh, 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 Aku sudah tahu kalau dia tak akan membidik diriku. Seikah Haipit segera tertawa, umpaknya, sekalipun anak panah jitwah Louis Sim Ciam sudah dibidikkan juga belum tentu bisa melukai seujung rambutmu. Sementara itu, Louis sentian yang menyaksikan Kong Sun Po, serta Seikah Haipit belum juga mengikuti dari belakang, tanpa terasa segera berpaling sambil menegur. Saudara Say, Saudara Kong Sun, kalau kalian berdua enggan untuk berkomplot dengan lohu, maka kita batalkan saja pembicaraan tadi sampai di sini saja Seikah Haipit segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 harap Saudara Louis jangan banyak curiga, lohu segera akan mengikuti dirimu. Jip Wah Louis Sim Ciam Louis sentian kembali mendengus dingin, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Yan La Set Hang Im tiba-tiba bertanya dengan suara dingin, sudahkah Tok Liyong Cuncu munculkan diri, belum Kong Sun Po segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Yan La Set Hang Im menghela nafas panjang, bisiknya kemudian, semoga saja malam nanti kita bisa berjumpa kembali berbicara sampai di situ dia menghela nafas dan mendengahkan kepalanya memandang awan di angkasa, untuk sesaat lamanya dia hanya termangu-mangu belaka terbuai lamunan. Lama, lama sekali, dia baru menarik kembali lamunannya seraya berkata, Secara garis besarnya aku telah melakukan peninjauan ke arah pulau ini, memang tempat tersebut merupakan sebuah tempat yang sangat misterius, C.K.H.I. Pit menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu, dengan cepat ia bertanya, Nona, jangan-jangan kau pun datang untuk mendapatkan lencana pembunuh naga sambil menghela nafas panjang Hang Im menggelengkan kepala berulang kali. Bukan, yang terutama kedatanganku kemari adalah untuk mencari susyoku-susyokmu. Siapa namanya tanya Kongsun Pokahranan, Hang Im berpikir sejenak kemudian ia menjawab. Hoa Ih Kim Cha, tusuk kode emas berbaju merah mendengar nama itu, C.K.H.I. Pit tampak sangat terkejut sehingga wajahnya berubah serunya tertahan, Apakah orang yang disebut sebagai perempuan paling cantik di dunia pada 60 tahun berselang Hang Im segera mengangguk? Yee, aku selalu curiga kalau dia bersembunyi di tempat ini, tapi hingga detik ini jejaknya belum juga berhasil kutemukan, mendadak. Dari kejauhan sana berkumandang suara tertawa panjang yang memekikan telinga, menyusul kemudian tampak sesosok bayangan putih berkelebat lewat dan lenyap kembali dalam waktu singkat. Paras muka Hang Im segera berubah sangat hebat serunya, orang ini sudah sehari semalam mengumpil terus di belakangku sekarang lagi-lagi dia munculkan dirinya, aku harus segera pergi dari tempat ini. Sekali berkelebat tubuhnya sudah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula, kemudian dalam waktu singkat tubuhnya sudah lenyap di balik kabut dan hujan yang deras. Di kalayan loset sedang berangkat pergi itulah, tiba-tiba dari arah istana api memancar keluar sebuah jalur sinar emas yang amat menyilaukan mata. Dengan cepat seikahi ipit bergerak maju, serunya. Hayo cepat berangkat, kemungkinan besar pertarungan sudah berkobar di sana. Dengan kecepatan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, berangkatlah kedua orang itu menuju ke depan, tak selang beberapa lama kemudian istana api telah berada di depan mata. Dari kejauhan terlihatlah Tieng Sin Siuoh Buhang dari perkumpulan Tieng Pang sedang terlibat dalam suatu pertempuran yang amat seru melawan malaikat pedang Siang Ban Im dari Siih Sam Seng. Ketika Jit Poh Lui Sim Ciam menyaksikan bala bantuannya telah tiba, dengan suara lantang di alantes berseru, saudara berdua cepat kemari. Pertunjukan bagus segera akan dimulai, dengan pandangan mati yang dingin dan sinis si Tiong Pek, memandang sekejap ke sekeliling gelanggang, kemudian jengeknya sambil tertawa dingin, Oh oh oh, rupanya kalian adalah sekomplotan Kong Sun Po tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 pertemuan semacam ini sulit dijumpai dalam dunia persilatan sudah barang tentu kami harus manfaatkan kesempatan semacam ini untuk menambah pengetahuan mendadak terdengar malaikat pedang Siang Ban Im membentak nyaring, Orang Sioh, kau benar-benar sanggup untuk masuk ke dalam Moh Buhang tertawa tergelak. Haaah, 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 lo sudah mempunyai care yang praktis untuk mengendalikan hawa panas di dalam, asal kalian izinkan diriku untuk masuk ke dalam, Lohu yakin pasti dapat masuk ke dalam dengan leluasa. Aku tidak percaya kalau di dunia ini masih ada orang yang mampu, bentak malaikat pedang. Oh Buhang segera menukas kata-katanya yang belum selesai itu, Lohu telah berhasil mendapatkan Lem He Beng Cu, Mutiara Mustika dari Laut Selatan, kalau tidak percaya silahkan saja menyingkir dari sini selesai berkata dengan langkah lebar dia lantas berjalan masuk ke dalam istana api. Mendadak, dari dalam istana api berkumandang suara auman keras yang amat memekikan telinga. Mendengar suara pekikan yang mengerikan itu, Si Tiong Pek menjadi terperanjat, serunya. Suhu, apaksuh suara keras itu adalah suara dari naga api yang konon tersiar dalam dunia persilatan. Benar jawab Oh Buhang, kalian cepat pertahankan tempat itu, kemungkinan besar akan munculkan dirinya belum habis perkataan itu di ucapkan tiba-tiba dari balik istana api menyembur keluar sebuah jalur api yang membara. Begitu menyaksikan semburan api itu, Si Isam Seng cepat-cepat melayang keluar dari tempat itu. Sedangkan Oh Buhang segera membentak gusar. Lohu akan masuk ke dalam ternyata seperti apa yang diak katakan, ketika semburan api itu menyentuh tubuhnya ternyata tidak menimbulkan kebakaran atas badannya, malahan begitu selesai berkata, badannya segera menyerbu ke dalam dan sekejap kemudian sudah lenyap di balik kobaran api yang membara tersebut. Mendadak berkumandang jeritan ngeri dari dalam istana api itu. Oh Uuh celaka menyusul kemudian tampaklah Oh Buhang sambil menutupi wajah sendiri kabur keluar dari balik istana. Dari belakang tubuhnya tampak seekor mahluk raksasa mengikutinya dengan garang, bahkan menerjang ke depan dengan membawa kekuatan yang luar biasa. Suhu, cepat mundur si Tiong Pek, segera berteriak keras. Tubuhnya bergerak cepat ke depan, buru-buru ia menurunkan perintah. Begitu komando diturunkan, serem tak para jago lihai dari perkumpulan Tieng Pang itu menyambitkan serentetan bintang hitam ke arah mahluk raksasa tersebut. No 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 naga api itu dengan membawa selapis cahaya api yang berkobar-kobar menerjang keluar dari balik liang gua dan menubruk ke arah kawanan jago dari Tieng Pang itu dengan garangnya. Lepaskan senjata rahasia bentak si Tiong Pek. Para jago dari perkumpulan Tieng Pang segera mengayunkan kembali tangannya, berpuluh-puluh titik cahaya bintang sekali lagi meluncur ke arah tubuh naga raksasa tersebut. Cahaya bintang begitu menyambar lewat, suara dentingan nyaring yang memekikan telinga pun berkumandang memecahkan keheningan. Begitu naga api tersebut menggetarkan tubuhnya senjata-senjata rahasia beracun yang tajam dan kuat itu pun serentak rontok ke atas tanah. Melihat kekebalan tubuh naga api tersebut atas senjata rahasia, para jago dari Tieng Pang menjadi amat terperanjat, masing-masing segera mengundurkan diri keluar. W.S. segulung kobaran api dasyat menyembur keluar dari mulut naga api tersebut dan menyapu tubuh kawanan jago yang tak sempat melarikan diri. Aduh, aduh, jeritan-jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan. Beberapa jago dari Tieng Pang yang terlambat mengundurkan diri dari situ segera tergulung di balik kobaran api dasyat itu dan terbakar hangus. Lidah raksasa dari naga api itu kembali menggulung, dua sosok tubuh yang tergeletak di atas tanah tersebut segera ditelannya ke dalam perut. Menyaksikan peristiwa itu, semua jago makin terkesiap dibuatnya, buru-buru mereka mundur jauh lebih ke belakang. Jicin pengkhawatir anak buah perguruan panah bercintanya mengalami nasib yang naas, buru-buru ia membentak. Semua anggota perguruan panah bercinta cepat mundur sejauh lima kaki dari sini terdengar suara ujung baju yang tersampok angin berkumandang memecahkan keheningan. Semua anggota perguruan panah bercinta segera meninggalkan gelanggang sejauh lima kaki lebih. Mendadak oh buhang membentak keras, Tegji, lindungi aku, aku hendak membunuh naga untuk diambil empedunya. Haruslah diketahui bahwa oh buhang sudah lama tahu jika dalam istana api terdapat seekor naga raksasa yang berusia 10 laksa tahun karena setiap hari menghirup sari api sebagai bahan makanannya, ia telah membentuk sebutir mustika leihawai eipawan di dalam tubuhnya. Konon menurut cerita dongeng, Barang siapa dapat menelan pilih hawe eipawan tersebut, bukan saja dapat menyembuhkan luka beracun, dapat pula menambah usia seseorang selain itu masih ada khasiat lain yang lebih berharga lagi, yakni bisa membuat tenaga dalam yang dimiliki seorang jago silat menjadi 60 tahun hasil latihan lebih hebat. Hanya saja, pilih hawe eipawan tidak mudah diperoleh, apalagi naga raksasa berusia 10 laksa tahun pun merupakan makhluk yang langka dalam dunia persilatan, jangankan memang jarang dijumpai di dunia ini orang yang mengetahui akan hal ini pun jarang sekali. Sejak Tieng Sin Siuoh Buhang menyaksikan munculnya naga tersebut, diam-diam ia sudah merasa amat girang, pikirnya, orang mengatakan rahasia mustika lencana pembunuh naga adalah mustika yang paling hebat di dunia ini, dari mana mereka tahu jika pil mustika leihawai eipawan justru merupakan benda mustika yang lebih berharga lagi di dunia ini. Sekalipun rahasia mustika lencana pembunuh naga gagal didapatkan, asal bisa mendapatkan pil mustika dari naga api ini pun masih tidak terhitung sia-siap perjalananku kali ini.